Nah guys hari ini saya masak sarapan pagi yaitu pisang goreng getan Nonton ya video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Zadar Nah kali ini saya akan memasak sarapan pagi yaitu pisang goreng ditambah getan Dan juga di akhir video saya juga makan lontong sekaligus Nah ini adalah beras getan yang saya sudah rendam tadi kira-kira 1 jam Kemudian saya masak dengan beras kukir ya Dan saya kasih 2 helai daun pandan Oke sekarang saya tinggalkan dulu Dan sementara saya akan potong pisang ya Dan ini saya tidak tahu apa nama pisang ya Tapi bukan pisang kepo Dan saya masak pisang ini beberapa biji saja ya Karena ini adalah sarapan untuk saya seorang Nah pisang ini ya biasanya Kalau saya sendirilah memang paling suka yang tidak terlalu matang Ataupun tidak terlalu kuning ya Karena itu teksturnya ya akan sedikit keras-keras gitu Dan itu adalah kesukaan saya Dan saya akan potong pisang beberapa biji ya Dan ini saya akan masa nanti menjadi goreng Oke seterusnya saya akan sediakan juga tepung Yang saya gunakan adalah tepung rose brand Tepung beras ya Dan saya akan masukkan sedikit demi sedikit ya Kedalam mangkuk Dan juga saya akan kasih sedikit gula Dan juga sedikit garam Untuk penyedap rasanya ya Dan kemudian saya akan kasih juga air sedikit demi sedikit ya Dan ini juga boleh ditambah ataupun Ditambah tepung ataupun air ya Kalau kira-kira kurang kental Ataupun terlalu encer Ataupun suka-suka sendiri ya Kalau saya adalah tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu encer Dan ini tepung kegunaannya adalah untuk menyaluti pisang nanti ya Kalau kita akan menggoreng pisang Oke Sekarang saya akan kasih sedikit air terlebih dahulu ya Dan ini seperti tadi ya Boleh ditambah sedikit demi sedikit Ataupun sedikit encer Ataupun sedikit kental ya Juga boleh Dan ikut selera masing-masing Oke masak seperti ini ya Bukan ribet ya Tapi banyak yang benda-benda yang akan kita masak Nah sekarang sudah selesai Satu ronde ya Saya akan masak pisang goreng terlebih dahulu sekarang Kuali saya sudah panaskan dan saya sudah isi Minyak secukupnya ya Dan kita menunggu minyak panas Nanti kalau sudah panas ya Saya akan masukkan pisang goreng Saya mulai memasak pisang goreng Dan untuk tipsnya ya Kalau kita ingin yang kriuk-kriuk Seperti biasanya kebanyakan pisang goreng ya Kita boleh terlebih dahulu Masukkan tepung yang sudah dicairkan tadi ya Sebelum kita goreng pisangnya Nah saya akan cuba ya Ini sebelum kita menggoreng pisang Menandakan ini minyak sudah panas atau belum Kita boleh tepeskan sedikit air Dan kalau sudah berbunyi itu artinya Sudah cukup panas Oke sekarang saya sudah masukkan Pisang yang saya sudah saluti dengan Tepung yang tadinya juga Saya sudah kasih air Dan untuk masak pisang goreng seperti ini Seperti ini sebenarnya adalah tidak susah ya Karena bahan-bahan yang kita gunakan Tidak ribet dan juga tidak banyak ya Biasanya yang kita gunakan Kalau kita untuk memasak pisang goreng Seperti ini adalah Pisang tentunya ya Adalah bahan utama Tepung Tepung beras Dan kemudian Juga minyak goreng Nah selain seperti itu ya Juga sedikit garam Dan juga mungkin Kalau anda suka Boleh juga kasih sedikit gula Pada tepung yang dicairkan tadi ya Nah itu adalah bahan-bahan yang diperlukan Kalau kita untuk memasak pisang goreng Jadi bahan-bahan tersebut adalah Sangat simple ya Tidak banyak Oke Kita sudah masak sekarang ya Pisang goreng Dan saya masukkan beberapa biji pisang ya Yang saya sudah belah-belah tadi Kemudian juga kita tunggu Bagian bawah cukup Masak ataupun matang ya Kemudian kita terbalikkan nanti ya Sehingga bagian atas juga Cukup matang Dan ini adalah proses memasak pisang goreng Yang seperti biasa kebanyakan Yang dijual di warung-warung Oke saya akan terus kacau ya Dan saya tidak biarkan lengket Nanti kalau sudah lengket ya Nanti susah Kita terbalikkan Sudah berat Nah seperti ini ya Saya pisah-pisahkan terlebih dahulu Setelah itu nanti kita Terbalikkan Sehingga bagian bawah juga Masak Oke setelah beberapa menit ya Videonya saja Kemudian kelihatan sudah berwarna Keemasan Ataupun kekuning-kuningan ya Dan ini adalah tandanya Pisang goreng kita Sudah boleh diangkat Nah seperti ini ya Saya akan Asingkan atau posisikan ya Dan kemudian Saya juga akan meneruskan ya Masak pisang goreng Yang lainnya juga tadi ya Sehingga semua selesai Oke Kita tunggu Babak seterusnya Nah inilah Pisang goreng yang Saya masak tadi ya Alhamdulillah Hasilnya Sangat-sangat cantik Oke Sementara itu ya Saya Memasak ini adalah Kelapa parut Yang saya sudah parut ya Kemudian Saya kukus sebentar Yang tadinya juga Saya sudah kasih sedikit gula Dan juga Sedikit garam Dan ini nantinya Akan ditaburkan Ke Ketan Ataupun Pulut ketan Yang saya sudah masak tadi Dan inilah penampakan Yang saya masak tadi ya Yaitu Pulut putih Ataupun pulut ketan ya Ketan yang saya masak Juga pisang goreng Dan juga ada Satu mangkuk lontong Dan ini Saya akan Sarapan pagi Dan ini juga Kelapa parut Yang saya sudah Masak tadi ya Saya sudah Kukus Saya akan Taburkan Di atas Ketan Nah Seperti ini Dan ini Biasanya juga Banyak dijual Di warung-warung ya Dan ini juga Merupakan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini merupakan Boleh dikatakan Kuliner Tradisional Sumatera Barat Yang sudah ada Semenjak dahulu Kala ya Oke sekarang Saya akan makan Pulut bersama Pisang goreng Dan ini Sepertinya ribet ya Saya letakkan Di bawah dulu Takut nanti Jatuh Akan menjadi Mubazir Oke Nah Seperti ini ya Kira-kira Mungkin lebih bagus ya Oke Dan saya akan Teruskan makan Pisang goreng ini Dicubit Sedikit ya Ataupun Dicocol Bersama Ketan Ataupun Beras pulut Yang saya masak Tadi ya Pulut putih Yang saya masak Tadi Seperti yang Saya makan Sekarang Dan ini Biasanya Adalah Untuk sarapan Pagi Kebanyakan Yang dijual-jual Di warung Di Sekitaran Daerah Sumatera Barat Sini ya Seperti yang Saya makan Sekarang ya Dan Untuk Sarapan pagi Kalau kita makan Beras pulut Atau ketan Seperti ini ya Dan saya sendiri Tidak boleh Makan Terlalu banyak Dan ini Tidak sama Dengan nasi putih Kalau nasi putih Kita boleh tambah Beberapa piring Tapi biasanya Kalau Beras pulut Seperti ini Sama juga Yang saya makan Sebelumnya Dengan durian Biasanya Cuman Satu piring Besar Seperti ini Saja ya Kemudian Juga Seperti goreng Ini ya Yang biasanya Goreng-gorengan Yang dimasak Dengan minyak Saya juga Tidak boleh Makan terlalu banyak Karena cepat Kenyang Seperti itu Kira-kira ya Oke Oke Akhirnya Saya pun Boleh habiskan Satu mangkuk Dan videonya Saya sudah jeda Karena terlalu panjang Dan ini Saya boleh Tambah Ataupun Tambah Sekali lagi Dengan Satu lagi Gorengan Dan saya makan Hingga selesai Oke Setelahnya Saya masuk Uran B Kedua ya Dan ini adalah Lontong Lontong yang saya makan Kali ini adalah Lontong Yaitu sayurnya adalah Sayur pakis Yang biasanya Lontong Identik dengan Sayur nangka muda Tapi kali ini berbeda Ini adalah Sayur pakis Ataupun sayur paku Kalau bahasa nginangnya Oke Dan ini Juga Adalah Merupakan Kuliner tradisional Yang sangat-sangat Melegenda Yang biasa Kita jumpa Di warung-warung Terutamanya adalah Tersarapan pagi Bismillahirrahmanirrahim Dan ini juga ya Biasanya Lontong seperti ini Juga berbagai Jenis sayuran Juga Ada Dimasukkan ke dalam Lontong Seperti sayur kobis Kacang buncis Kacang panjang Dan lain-lain ya Tapi biasanya Identik Kalau disini ya Lontong dengan Sayur nangka muda Oke Sayur lontongnya Adalah sangat-sangat Enak ya Dan ini Juga Saya sendiri pun Tadi sudah Habiskan Satu pering besar Ketan Dan juga Goreng Tapi masih Juga boleh Muat ya Karena ini adalah Sayang ya Lontong Sudah ada ya Kalau tidak dimakan Sekarang Mubazir ya Karena tengah hari Nanti adalah makan Nasi Oke Oh iya Bagi sahabat-sahabat Di luar sana Yang selalu menonton Channel saya Dan selalu menonton Video-video saya Terima kasih Anda sudah bergabung Dan jika Anda Suka silahkan Subscribe Like Comment Dan juga Share Dan terima kasih Sekali lagi Saya doakan Semoga Yang menonton video saya Sehat-sehat Selalu Dan dimurahkan Rezeki Oke Saya akan Teruskan makan Terima kasih Anda sudah bergabung Jumpa lagi di video Seterus Assalamualaikum Assalamualaikum